assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to mutiara podcast wow today we have a guest from the winner of kak vika from 5d and bunda okay kak vika maybe you want to tell to us about your struggle start from on the qualifying round until final round today study at home with my mother and my father after that making a strategy with my parents too okay and then what is the best moment from this competition kak i'm being the first winner in this competition okay are you nervous today yes because my parents is watching me when I play the board game okay thank you kak vika bunda mungkin bunda ini biasanya mungkin hanya mendengar cerita dari kak vika tentang pertandingannya setelah pertanding itu bagaimana nah ini tadi hari ini bunda menyaksikan secara langsung berbanding dari kak iya bagaimana pun perasaannya tadi bun saya ikut deg-degan sebenarnya cuman cuman sebelumnya saya tanya saya pastikan apakah nyaman kalau ditonton langsung ternyata ya mungkin ini apa tantangan ya buat vika juga gitu kan tetap bisa fokus supaya tetap bisa fokus gitu sih ya Alhamdulillah sih bisa mendapatkan juara satu Alhamdulillah lagi berarti bunda ini yang memberikan strategi ke kak vika karena kan tadi katanya latihannya sama ya kadang sama saya sama papanya menyusun strategi gimana caranya bisa menang itu tadi sih cuman ya kan memang pada saat lapangan itu kan enggak kadang unpredictable gitu ya maksudnya ya ada pintar-pintarnya vika aja nanti oh saya harus kemana saya harus kemana gitu gitu sih oke oke terima kasih bunda kak vika again maybe you want to say something to your friend maybe the tips or strategi to be the winner make four line with diagonal horizontal or vertical oke oke good job kak vika i hope the next grade and the sixth grade you will be the winner again oke oke thank you for mucara podcast today wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hello kak dira oke congratulations ya for your winner so the first please introduce yourself how do you feel when you get the trophy kak dira wow good job kak dira with whom you practice at home kak dira with your mom and what is the most challenging moment when you participate in this competition kak dira kak wika ya oke and the next how do you feel when you do the competition and mom watch you nervous okay bunda bagaimana perasaan bunda menyaksikan bapak secara langsung bunda semuanya cerita dek-dekat ikut dek-dekat ikut dek-dekat kak bunda bagaimana cara ayo bunda memberikan motivasi ke kakak bunda saya mau ajak bersama ke belakang tiap malam tiap malam belajar bersama kak dira kak dira say something to your mom please thank you for 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 people look dong mamanya ya hahaha terimakasih congratulations again kak dira ken kak 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 dira new sana kak kak ora thvik kak kak m Oh, mungkin? Tidak ada. Tidak ada? Anda tidak berlatih? Saya tidak berlatih karena saya menggunakan teknik saya. Oh, oke. Apa yang paling menarik saat Anda berpartisip dalam kompetisi ini? Ketika saya berlatih dengan Sika dan Jika, mereka berdua menangkan kompetisi matematik. Jadi saya sedang berlutang dari itu. Jadi saya berlutang ke setelah saya. Bagaimana cara Bunda memotivasi kakak pun sehingga bisa menjadi juara Bunda? Ya, saya sampaikan melakukan yang terbaik saja. Kalau hasil itu kita setakat sama yang di atas. Kak Kani, please say something to your mom. I love you. I love you to... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bolehkah diperkenalkan dulu? Namanya siap. Namanya siap. Namanya siap. Namanya siap. Oke. Siap. Oke. Oke. What is the most challenging moment today? A game sweet. A game sweet. A game sweet. A game sweet. A game smarter kid. Who is smarter kid in your opinion? I love him. Oh, okay. That was the challenging moment. Oke. Okay. So, how do you feel when you do the competition and watch by your mom? Ketika disaksikan langsung dengan mama, bagaimana perasaannya? Sedih. Sedih. Sedihnya kenapa? Terharu ya? Iya. Oke. Sekarang Saza ingin bertanya kepada Bunda nih. Kira-kira, bagaimana sih perasaan Bunda ketika menyaksikan keawana saat bertanding secara langsung tadi Bunda? Begitu. Cepet. Oke. Cara Bunda untuk memotivasi keawana agar terus latihan di rumah dan tidak pantang menyerah, bagaimana Bunda? Saya selalu menolongkan dirasa percaya diri. Malah dia udah melakukan yang terbaik. Kita tuh udah berusaha. Yang tak kabur. Yang mengandalkan ini. Itu kan. Temen-temennya. Semuanya. Pasti punya. Budi lagi gitu kan. Kita berusaha. Oke. Terima kasih Kak Wana dan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Silahkan karehan perkenalan diri dulu. Oke. How do you feel when you get the trophy? Powder please ya kak. Ya. Oke. So. With whom do you practice at home? Dengan siapa karehan biasanya lagi? Hmm? Ya. Oke. Sekarang untuk Bunda. Kira-kira. Semuanya tuh insya Allah bisa dikerja dengan siapa. Seselamatnya bunda bersama. Oke. Ya. Terima kasih Bunda dan karehan. Selamat atas menjadi juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. kak Ica. Saya ada di bulan semaci. Oke kak Ica. Selama kegiatan atau lomba ini kak Ica. Kak Ica kan sudah masuk enam besar. Menurut kak Ica. Pada saat perlombaan ini yang paling menantang ini. Lombanya ini sama siapa kak? Ya sama siapa kak. Oke. Next. Bagaimana perasaannya kakak? Pada saat kegiatan lomba ini ternyata lombanya disaksikan oleh ayah sama bunda. Sangat senang. Sangat senang. Oke. Nah bunda. Bagaimana nih bunda perasaan bunda saat menyaksikan kak Ica melaksanakan bapak final ini bunda. Oke bunda. Dan yang terakhir mungkin motivasi bunda selama ini sehingga kakak mendapatkan tropi bunda. Biasanya kita sedang berulas khusus untuk tiga matematika ini buat dia. Yang pertama yang kedua kita suruh dia untuk banyak-banyak berdoa. Yang penting kita berusaha dan berdoa selanjutnya tertera sama Allah. Oke terima kasih kak Ica bunda. See you.